Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Triana Mustikasari Dengan nomor induk mahasiswa 4411419010 Dari Rombal Biologi B 2019 Disini saya akan mempraktikkan Atau simulasi Praktikum mengenai pewarisan Gen ganda, penentuan Pola dan jumlah Sulur jari tangan Dari praktikum ini Memiliki tiga tujuan Yang pertama Mengetahui pola sulur Jari tangan pada mahasiswa jurusan biologi Yang kedua Menghitung jumlah semua sulur Per individu Dan rata-ratanya pada populasi Yang ketiga Menguji perbandingan genetik Pola sulur Menggunakan Cikwadrat Alat dan bahan yang diperlukan Pada praktikum kali ini Yang pertama Tinta stempel Atau bisa diganti Dengan tinta pulpen Atau lipstick Yang sudah tidak terpakai Yang kedua Kertas pengamatan Yang ketiga Kaca pembesar jika ada Yang keempat Sepuluh jari tangan Dan yang kelima Pulpen dan penggaris Untuk cara kerja praktikum ini Jari tangan Dikenakan pada tinta Upayakan tidak terlalu tebal Jari tangan Ditempelkan pada Kertas pengamatan Dengan cara Ditekan Dari arah samping Kanan Atau kiri Dan digulingkan Ini bertujuan Agar Tri radius Terlihat Dan mempermudah Dalam proses Perhitungan sulur Dimana Tri radius Merupakan Delta yang terbentuk Oleh Pertemuan Tiga sulur Titik-titik Dari mana Sulur menuju Ketiga Arah dengan sudut Kira-kira 120 derajat Diusahakan Tidak terlalu tebal Pada saat Pada saat Pada saat Tinta ditekan Pada jari tengah Agar tidak Membuat blok Pada sidik jari Sehingga tidak terlihat Sulurnya Selanjutnya Selanjutnya Dilakukan Pada Kesembilan jari Yang lain Pada kertas Pengamatan Setelah itu Amati Beka sidik jari Pada kertas Pengamatan Dan tentukan Pola sulur Kesepuluh Jari tangan Tersebut Berdasarkan Klasifikasi Galton Pola sulur Dibedakan Atas Tiga pola Dasar Yaitu Pola arch Pola wall Dan pola loop Dimana Pola arch Sedang Memiliki Triradius Pola loop Memiliki Satu triradius Dan pola wall Memiliki Lebih dari Satu triradius Setelah itu Jumlah sulur Semua jari Dihitung Dengan cara Menarik garis Dari triradius Sampai ke pusat Pola sulur Pada pola arch Tidak memiliki titik Triradius Dan memiliki jumlah Sulur Nol Dan untuk pola wall Yang memiliki Lebih dari satu Triradius Maka Yang diambil Adalah hasil Perhitungan sulur Terbanyak Pada hasil Pengamatan Terdapat Empat pola loop Enam pola wall Dan nol Pola arch Dengan jumlah total sulur Sebanyak 184 Terdapat data kelas Dengan jumlah mahasiswa 44 Dan diketahui jumlah masing-masing Pola sulur Jumlah total semua sulur Jumlah sulur Laki-laki Dan jumlah sulur Perempuan Terdapat rumus X kuadrat Sama dengan Sigma D kuadrat Per E Dimana E merupakan Nilai sesuai dengan Teori Selanjutnya dibuat Tabel perhitungan C square Tipe pola sulur Dengan O Didapatkan dari Perhitungan Frekuensi Masing-masing pola sulur Dengan pola arch Mendapatkan 0 Loop 66,2 Dan pola wall Sebanyak 33,8 D diperoleh Dari pengurangan O dikurang E Pada C square Tipe pola sulur Didapat 8,2 Selanjutnya Dicari derajat Kebebasan Dengan rumus N dikurang 1 Dimana N Merupakan Variable yang digunakan Setelah Mengetahui Derajat Kebebasan Kita melihat Tabel X Kuadrat Dan mencari Sesuai debit Dan Kesalahan Atau Alpha Dari yang telah Ditentukan Sehingga Diperoleh Hasil 8,2 Lebih besar Dibandingkan X Kuadrat Tabel Yaitu 5,99 Berarti HI Diterima Dan H0 Ditolak Karena Adanya Penyimpangan Antara Teori Dengan Praktikum Sulur jari manusia Memiliki Tiga pola Dasar Yaitu Pola Arch Pola Loop Dan Pola Wall Dimana Berdasarkan Hasil Praktikum Tidak Terdapat Pola Arch Karena Masing-Masing Individu Memiliki Genetik Yang Berbeda Pola Sulur Ditentukan Oleh Banyak Gen Atau Poligen Sehingga Secara Genetik Tidak Pernah Berubah Seumur Hidup Kecuali Dipengaruhi Oleh Lingkungan Poligen Itu Sendiri Adalah Pewarisan Sifat Yang Dikendalikan Oleh Lebih Dari Satu Gen Pada Lokus Yang Berbeda Dalam Kromosom Yang Sama Dalam Suatu Populasi Rata-Rata Pola Arch Terdapat Frekuensi 5% Pola Loop 60-70% Dan Pola Wall 25-30% Pola Loop Merupakan Pola Terbanyak Pada Hasil Praktikum Terdapat Penyimpangan Pada Pola Sulur Perindividu Dan Jumlah Sulur Pada Perempuan Dan Laki-Laki Menurut Suryo 1986 Rata-Rata Jumlah Semua Sulur Pada Perempuan 127 Sedangkan Pada Laki-Laki 144 44 M幸 Suryo